Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di belajaran bahasa Indonesia Untuk kelas 11 di semester yang keempat Bersama dengan Pak Budi Kita akan belajar tentang resensi Namun sebelumnya Sebelum kita mulai Mari kita lihat dulu ya Hidup Guru Hidup BGRI Solidaritas Yes Nah anak-anakku Sebelum kita mulai pada kegiatan pembelajaran Alangkah baiknya kita awali dengan doa Dengan berharap apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini Akan bermanfaat dan mendapatkan Rido dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa Berdoa mulai Cukup Nah anak-anakku Sebelum kita mengawali pembelajaran Saya ingatkan Di musim pandemi ini Kita harus selalu jaga diri Jaga jarak dan selalu tetap pakai masker Nah ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan bagi hari ini Melalui media didari video diharapkan kalian dapat mengidentifikasi struktur resensi Dengan rasa penuh tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri Nah anak-anakku Di era globalisasi revolusi industri 4.0 ini Kebiasaan literasi membaca itu sangatlah penting Aktivitas dari hari tidak terlepas dari kegiatan membaca buku tentunya Baik itu buku fiksi maupun buku non fiksi Aktivitas dari membaca buku fiksi ataupun non fiksi itu ada berharga manfaat Salah satunya yaitu mengambil inti sari dari materi itu Salah satu tujuan praktis dari membaca tersebut Yaitu kita mengambil inti sari dengan cara mengulas, mengapresiasi terhadap karya buku tersebut Cara mengapresiasi bisa dengan membaca seluruh buku secara keseluruhan Kemudian kita membahasnya, mengajinya Kemudian kita mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari isi buku tersebut Nah anak-anakku, kegiatan tersebut dinamakan sebagai resensi buku Oleh karena itu, apa itu yang dimaksud dengan resensi? Nah betul sekali Resensi yaitu mengulas isi buku dengan menguraikan kelemahan dan kelebihan dari buku itu sendiri Di dalam resensi tentunya ada beberapa tahapan-tahapan atau struktur yang harus kita pelajari Struktur resensi itu sendiri, bagian yang pertama yaitu identitas buku Di dalam identitas memuat informasi diantaranya yaitu yang pertama penulis buku Siapakah yang menulis buku tersebut? Bisa individu, bisa berkelompok, atau gabungan Yang kedua, judul buku Judul buku itu pasti ada di halaman paling depan Yang ketiga, penerbit Siapakah penerbit buku tersebut? Kota terbit, dimana buku itu nih? Terbit kan? Jumlah halaman atau ketebalan buku Berapa lembar buku itu jumlahnya Informasi selanjutnya bisa jadi ISBN Nomor ISBN buku Harga buku Dan seterusnya Nah, informasi yang kedua di dalam resensi buku Yaitu pendahuluan Di dalam bagian pendahuluan Kita menginformasikan bagaimana tema yang diangkat oleh penulis di dalam buku tersebut Selain juga tema Juga bisa bagaimana latar belakang kepengarangan terhadap buku yang ditulisnya Barangkali pengarang tidak hanya membuat satu judul buku tersebut Bisa jadi pengarang membuat buku-buku lain yang sejenis Ini bisa dimasukkan dalam bagian pendahuluan Ada pun bagian yang ketiga dalam kegiatan resensi Yaitu isi dari resensi itu sendiri Yaitu diantaranya Yaitu diantaranya menginformasikan ringkasan buku Pembanding buku tersebut dengan buku-buku yang lain yang sejenis Nah kemudian yang paling penting bagian yang keempat Yaitu kita mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan daripada buku itu sendiri Sekali lagi kelemahan dan kelebihan buku bukan kepengarangan atau pribadi pengarangnya Akan tetapi bagaimana gaya penulisannya Bagaimana ketebalan halamannya Bagaimana jenis fontnya Bagaimana idenya Bagaimana temanya Itu kita ulas Apakah menarik atau tidak Ataukah buku ini cocok untuk siapa Pembacanya Nah bagian terakhir Yaitu penutup Nah anak-anakku Perhatikan contoh identitas resensi buku berikut Perhatikan buku yang berjudul Dilan Yang pertama adalah identitas judul buku Yang kedua yaitu pengarang Buku Dilan ini ditulis oleh Padhi Baik Nah penerbitnya Patel Buk Kemudian tahun termitnya tahun 2014 Nah tebal bukunya 356 halaman Dan harganya Rp54.000 Sebenarnya masih banyak informasi-informasinya Akan tetapi barangkali yang ada di buku itu Hanya itu yang disampaikan Bisa juga kita tambahkan ESPN Dan seterusnya Cetakan keberapa dan seterusnya Perhatikan informasi yang kedua Yaitu pendahuluan Di dalam pendahuluan ini Jelas terlihat bahwa Ada informasi kepengarangan Informasi latar belakang pengarang itu sendiri Nah disitu tampak jelas Bagaimana buku Dilan itu terbentuk Bagaimana latar belakang kepedidikan Si penulis buku itu sendiri Nah tampaknya kalau anda melihat Sekilas itu kurang jelas Silahkan anda bisa Pelajari material Lebih lanjut di buku siswa Maupun di UKBM yang ada di Kelasnya masing-masing Selanjutnya Bagian yang ketiga Yaitu Isi atau tubuh Resensi itu sendiri Di dalam tubuh Atau isi resensi Memuat informasi Ringkasan dari buku yang Resensi Atau juga bisa Sinopsis Atau jalan cerita Bagaimana Isi dari buku yang kita Resensi tersebut Bagian terakhir dalam penjelasan ini Yaitu Kelemahan Kelebihan Dan penutup Dari resensi buku Berdasarkan contohnya Yang kita lihat tersebut Bahwa Di dalam kelebihan Dan kelemahan buku Kita menginformasikan Apa saja Kelemahan Dan kelebihan Yang terdapat Dalam buku itu sendiri Serta penutup Isinya yaitu Harapan penulis Terhadap Buku yang telah Di resensinya Nah Anak-anakku Saya kira sudah Memahami Materi struktur Tentang resensi Nah Sebagai Pembelajaran Tidak lanjut Silahkan Anak-anak Cari Atau Cari buku Yang ada Di perpustakaan Baik itu Perpustakaan digital Maupun perpustakaan Secara fisik Kemudian Bacalah buku tersebut Dengan secara menyeluruh Dan lakukan Resensi Berdasarkan Struktur Yang kalian pelajari Pada kesempatan Kali ini Kita bertemu Di lain kesempatan Semoga Kalian tetap Sehat Semangat Dan tetap belajar Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa